Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari jawaban dari soal berikut Perhatikan Menyatakan kalimat matematika Farida mempunyai uang Rp50.000 Ia membeli buku tulis harga Rp12.000 Di toko tulis dan membeli baterai seharga Rp36.000 Di toko alat elektronik Berapa banyak uang Farida yang tersisa Kita lihat gambar yang tersedia Dapatkah aku membeli keduanya Pertama-tama Berapa uang yang tersisa kalau aku membeli buku tulis Selanjutnya Berapa uang yang tersisa kalau aku membeli baterai Berarti kita akan Membeli buku tulis terlebih dahulu Rp50.000 Dikurang Rp12.000 Karena harga buku tulis Rp12.000 Rp50.000 Dikurang Rp12.000 Sisa berapa? Rp38.000 Kemudian Berapa uang yang tersisa kalau aku membeli baterai Baterai harganya berapa? Rp36.000 Tadi sisa berapa? Rp38.000 Berarti Rp38.000 Dikurang Rp36.000 Sisa berapa? Rp2.000 Jadi uang yang tersisa adalah Rp2.000 Selanjutnya Selanjutnya Mengapa kamu tidak memikirkan terlebih dahulu Harga total dari buku tulis dan baterai? Harga buku tulis Rp12.000 dan baterai Rp36.000 12 ditambah Rp12.000 Ditambah Rp36.000 Berapa? Rp48.000 Rp50.000 Dikurang Rp48.000 Sisa berapa? Sama sisa Rp2.000 Selanjutnya Ayo tulis ide dari Farida dalam bentuk kalimat matematika Ini masih sama ya Harga buku tulis Rp12.000 dan baterai Rp36.000 Rp50.000 Dikurang Rp12.000 Dikurang Rp36.000 Hasilnya berapa? Rp2.000 Selanjutnya Rp50.000 Di sini harga total Tadi harga totalnya bagaimana cara mencarinya? Rp12.000 ditambah Rp36.000 Yaitu Rp48.000 Rp50.000 Dikurang Rp48.000 Sisa berapa? Rp2.000 Jadi sisa uangnya adalah Rp2.000 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati